Makanya kalau tadi pagi misalnya ditanya apa kira-kira yang sudah lumayan terang beneran. Salah satunya adalah adanya indikasi kuat terdapat obstruction of justice. Obstruction of justice itu kalau dalam konteks hak sesi manusia itu rak kaitannya dengan proses hukum. Apakah anda hambatan atau tidak. Kalau dalam bahasa hukum yang biasa dipahami oleh masyarakat dalam konteks kasus ini itu terkait dengan bagaimana TKP berubah dan sebagainya. Makanya kami bilang kalau terkait obstruction of justice indikasi kuat memang terjadi obstruction of justice. Obstruction of justice itu dalam konteks hak sesi manusia itu diskusinya ini pelanggaran hak sesi manusia atau tidak. Indikasinya sangat kuat ke sana. Terima kasih.